Songket Pemulutan Selatan menjadi salah satu produk OMKM unggulan di Kabupaten Oganilir karena memiliki warna dan juga motif yang khas. Kain songket umumnya digunakan masyarakat Sumatera Selatan untuk menghadiri acara adat pernikahan, kitan, dan upacara cukur rambut bayi. Sumatera Selatan terkenal dengan kerajinan kain songket yang dibuat dengan alat tradisional. Seperti kain songket dari Desa Mayapati kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Oganilir yang memiliki beragam motif. Seperti motif delapan bintang, bunga cina, naga saung, cantik manis, bintang berkait, dan mawar bintang. Karena membuat songket sudah berlangsung turun-temurun, hampir sebagian besar perempuan di Desa Mayapati bekerja sebagai perajin songket. Biasanya kain songket digunakan masyarakat Sumatera Selatan untuk menghadiri acara adat pernikahan, hitam, dan sejumlah upacara adat lainnya. Untuk menghasilkan songket yang berkualitas dibutuhkan waktu yang cukup lama. 7 hingga 9 hari. Harga kain songket yang ditawarkan cukup bervariasi. Mulai dari Rp700.000 hingga Rp1,5 juta tergantung dari bahan dan tingkat kesulitan. Ini harga Rp900.000.000. Benang emasnya benang ini berlian. Berlian. Itu motif apa? Oke, hadapan ke kamera. Bintang buat kain. Bintang apa? Untuk memasarkan kain songket pemulutan, perajin masih bergantung kepada para pengepul di Kota Palembang. Perajin berharap dengan kemajuan teknologi, hasil kain songket pemulutan selatan dapat lebih dikenal hingga kemancanegara. Deddy Ruwansyah melaporkan dari Kabupaten Organilir.